Budidaya ikan hias cupang di Kabupaten Musirawas sukses besar. Berhasil menembus pasar internasional, padahal pemasarannya hanya ditawarkan melalui media sosial atau medsos saja. Ikan hias jenis cupang yang dihasilkan Ben Akmal, sang pemudidaya yang tinggal di desa D. Tegal Rejo, kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, berhasil menembus pasar internasional. Dengan harga jual cukup mahal dibandingkan harga di pasar rokal. Menurut Ben Akmal, di hadapan awak media menyatakan beberapa ikan cupang hasil koleksinya diminati pembeli dari sejumlah negara seperti Singapura, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Jerman, hingga Amerika Serikat. Pria ini mengakui harga ikan cupang yang dijual kepada pembeli dari luar negeri bervariasi, disesuaikan dengan kualitas ikan dan banyaknya. Setiap ekor cupang bisa dijual antara 10 hingga 100 dolar. Untuk memasarkan ikan hias tersebut, Ben Akmal menyebutkan, tidak terlalu sulit, cukup ditawarkan melalui Facebook, maka sudah banyak yang berminat untuk membelinya. Permintaan multi-color dari lokal sini juga banyak, dari Indonesia Nusantara lah, itu juga banyak, uang luar juga banyak yang minat sama multi-color. Mungkin karena perpaduan warna yang banyak tadi kan, bisa sampai 7 warna, 4 warna, 5 warna. Kalau sepertinya enggak bosenin mungkin itu. Sejauh ini pernah jual di mana kalau untuk luar negeri? Kalau untuk luar negeri, Asia, Eropa. Kalau di Asia itu pernah saya kirim ke Hongkong? Pernah. Ke Singapur? Pernah. Ke Malaysia? Pernah. Ke Thailand pun pernah kalau di Asia. Kalau Eropa? Perancis. Kemudian Jerman yang sering itu Amerika. Yang paling rutin kirim Amerika. Ia menambahkan soal dampak dari wabah COVID-19 tidak ada, cuma lanjut dia, sedikit proses penghambatan pengiriman ke luar negeri karena jadwal pengiriman terbatas. Laporan tim Silampari TV. Laporan tim Silampari TV. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain.